RATUSAN BURUNG BERKICAU RAMAIKAN ALUN-ALUN BANGLI Ratusan penghobi burung kicau mania memadati alun-alun kota Bangli. Mereka mengikuti lomba burung Bangli era baru Kap keempat, yang diselenggarakan serangkaian dengan bulan Bung Karno. Diharapkan kegiatan ini dapat memupuk kecintaan masyarakat dalam melestarikan keberadaan burung, khususnya yang dilindungi. Ada berbagai jenis burung yang dilombakan seperti murai batu, kenari, wambi, dan poksai Hong Kong. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari pecinta burung, di mana peserta lomba mencapai 700 peserta baik dari Bali maupun luar Bali. Ketua Panitia Lomba, Inengah Arya Wibowo, mengatakan selain sebagai ajang sharing dan silaturahmi guna memperat persaudaraan di antara pecinta kicau mania nusantara, kegiatan lomba ini juga sekaligus sebagai ajang untuk menjaga dan menumbuhkan semangat perjuangan serta motivasi dalam melestarikan habitat burung dan lingkungan hidup, khususnya di Kabupaten Bangli. Ditambahkan, lomba burung ini juga berdampak positif, selain dapat meningkatkan nilai dan harga burung yang ikut lomba dan berprestasi, tetapi juga berdampak bagi para peternak yang ada di Kabupaten Bangli. Terlebih, Bangli terkenal dengan peternak khususnya murai batu yang menjadi incaran para pecinta burung. Tampak positifnya karena kita di Bangli, jadi banyak peternak khususnya murai batu, jadi bagaimana meningkatkan perekonomian mereka. Karena jujur khusus untuk kelas jenis murai, itu sekarang harganya mulai naik. Bagaimana kita juga merangsang lah, artinya minat teman-teman yang belum beternak untuk ikut, karena salah satu hal yang bisa merubah kehidupan kita ya dengan beternak burung juga bisa, yang penting mau ditekuni. Melalui lomba dan pameran burung berkicau ini dapat memicu semangat semua pihak agar turut serta melestarikan keberadaan burung agar eksistensinya tetap terjaga, terhindar dari kepunahan, serta menggerakkan UMKM sehingga membangkitkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangli.